Cara memancing rezeki, banyakin bersyukur. Kalau masih ada orang tua, berbaktilah kepada orang tuamu. Itu utama. Habis itu, banyakin nolong orang. Karena semua yang terlempar, itu kita masih bisa mengambil manfaatnya kembali. Ketika kamu itu menginginkan hidup yang berkelimpahan, yaudah, banyakin belanja. Belanja itu dalam artian, boleh diomong amal, jariah, dan segala macam. Tapi, lebih banyak dilempar. Ini kan ada salah satu artis yang menjadi role mode, Bunda. Sebagai role mode, orang pacir dan kaya. Ini ada Raffi Ahmad. Pembacaan Bunda, apa yang membuat Raffi bisa berada pada karir terbaiknya saat ini? Kebetulan aku lumayan mengikuti Raffi. Dan anakku itu selalu, bukan tak kait-kaitkan ya. Aku selalu bilang, contoh itu Raffi Ahmad. Contoh itu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu bisa sesukses itu ya. Coba dilihat. For example ya. Kilas baliknya, bagaimana dia berjuang ketika bapaknya meninggal, dia usia masih belasan tahun, dia berjuang sendirian di Jakarta, memperjuangkan mimpinya untuk bisa mengambil alih tanggung jawab almarhumah bapaknya. Terus dia bertanggung jawab atas ibunya, bertanggung jawab atas adik-adiknya. Semua. Bahkan sampai hari ini. Terus habis itu dia juga suka membantu buahnya orang. Dan dia itu bakti banget sama ibunya. Sama neneknya. Kebetulan neneknya sakit ya. Sama neneknya, sama ibunya. Amiknya itu ya. Betul. Dan dia sangat bertanggung jawab atas perempuan-perempuan yang ada di dalam hidupnya. Ya tuh. Laki-laki itu sebenarnya kan dia punya tanggung jawab kepada ibunya. Itu mutlak ya. Tanggung jawab penuh. Laki-laki event dia sudah menikah. Tapi dia masih bertanggung jawab mutlak atas ibunya. Atas saudara-saudara perempuannya. Ya kan? Dan itu benar-benar dipegang oleh Raffi. Menjadi konsep hidupnya. Seperti itu. Jadi kalau melihat Raffi hari ini dia bisa seperti itu. Coba kalian lihat ke belakang. Tarik ke belakang. Bagaimana dia berjuang di usia belasan. Untuk menggantikan peran ayahnya. Bagaimana dia berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan ibunya dan adik-adik perempuannya. Masih ada neneknya. Dan dia juga ringan tangan membantu teman-temannya. Dan mungkin Raffi itu memang sengaja diciptakan. Seperti tadi menjadi role model. Orang muda yang sukses. Sukses luar biasa. Wess ganteng. Sukses. Sik muda. Tapi lihat di belakangnya. Apa yang sudah dia lakukan. Apa yang sudah dia pertaruhkan. Untuk mendapatkan kemenangan seperti sekarang. Jadi semua itu tidak mungkin terjadi without perjuangan ya. Iya. Semua itu harus diperjuangkan. Harus ada tindakan konkret. Harus ada nilai tukar. Nilai tukar ya. Benar-benar. Semua. Oke. Next bunda. Bagaimana cara memancing rezeki. Kan katanya pada teori harus memperbesar umpamanya itu penjelasan bagaimana bunda. Pih-pih-pih. Bagaimana cara memancing rezeki. Memancing rezeki. Bersikgu. Cara memancing rezeki. Ada perumpamaan. Supaya dimudahkan ya. Iya. Supaya dimudahkan. Oke. Cara memancing rezeki. Banyakin bersyukur. Ya. Kalau masih ada orang tua berbaktilah kepada orang tuamu. Ya. Itu utama. Ya. Habis itu banyakin nolong orang. Ya. Karena semua yang terlempar itu kita masih bisa mengambil manfaatnya kembali. Jadi semua yang terlempar di semesta itu kita masih bisa ambil manfaatnya. Ambil balik manfaatnya. Gitu. Terus ya itu tadi jangan pernah merasa bahwa oh iki karena aku. Gitu loh. Kan kebanyakan orang oh iki sukses semata-mata karena perjuanganku. Iki sukses karena aku pinter. Iki sukses karena aku begini begitu. Enggak. Enggak. Keakuan itu. Harus di buang jauh-jauh. Iki sukses karena berkat dari Tuhan. Iki suksesku ya. Tuhan kasih kemudahan ke aku. Ya. Bisa jadi sebagai sorry. Sebagai jalan ya. Atau sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu lebih banyak orang. Jadi makanya kan gini dong. Ada yang bilang ketika kamu itu menginginkan hidup yang berkelimpahan. Ya udah. Banyakin belanja. Belanja itu dalam artian boleh di omong amal jariah dan segala macam. Iya. Tapi lebih banyak dilempar ke semesta. ketika kamu lebih banyak dilempar ke semesta menjadi jalan berkat untuk lebih banyak orang. Orang-orang yang kamu tolong itu ya. Dia akan mengucapkan syukur kepada Tuhan ya. Dan itu akan menjadi vibrasi yang baik untuk kembali ke kita. Kembali ke kita ya. Jadi kan cara kerja vibrasi ibaratnya begini. Oke kita punya wadah ya. Baskom lah. kasih air. Habis itu tunggu sampai tenang. Setelah itu bisa dimasukin batu atau apa atau bisa didudul di tengah-tengah di tengah-tengah Baskom itu air ya. Kan biasanya ada ya gelombang ya kan. Buletan itu gelombang bulet itu pelan-pelan pelan-pelan sampai mentok ke pinggir Baskom ya kan. Sudah mentok sesudah mentokkan balik. Nah kamu perhatikan ketika dia jalan ke ujung Baskom mentok terus balik gelombang baliknya ini lebih besar daripada gelombang ketika dia ke arah pinggir Baskom itu cara kerja vibrasi logis dan itu bisa diaplikasikan makanya kenapa udah perbanyak lempar ke semesta oke oke bisa dimengerti oke bun kenapa cool setting harus ada pertukaran energi segala bun tolong kasih penjelasan ke teman-teman oke aku juga mendapatkan pertanyaan banyak terapi kenapa kok bayar ya ya iyalah maksudnya begini pertama kecenderungan manusia itu dia akan meremehkan ketika dia tidak memberikan effort yang layak jadi ya ketika dimudahkan oke pelatihan gratis oke ini gratis ini gratis karena dia tidak merasa harus mengeluarkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan itu akhirnya dia tidak punya rasa tanggung jawab bener tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tanggung jawab kepada yang memberikan ilmu ya kan itu yang pertama terus yang kedua aku pernah cerita juga di dunia ini sejatinya tidak ada yang gratis semua itu berbayar tinggal tinggal pilihanmu itu mau prabayar atau pasca bayar ketika kamu menganggap bahwa oke hari ini aku dapat gratis itu kamu harus hati-hati karena suatu saat kamu pasti akan membayar dengan cara yang tidak kamu sangka-sangka ya itu bisa lewat siapa saja kapan saja dimana saja dan bisa jadi lebih besar dari yang seharusnya kamu bayar karena disitu sudah terhitung bunganya jadi harus hati-hati aku dari dulu itu ya aku dari dulu sangat hati-hati tarulah makan sama teman gitu ya hari ini aku dibayari aku harus pastikan bahwa besok aku ganti bayarin dia supaya apa supaya seimbang pertukaran energinya supaya seimbang terus ya ada lagi nih kenapa kok terapi pemulihan jiwa itu harus berbayar ya iyalah itu memulihkan jiwamu yang itu berdampak ya yang berdampak dalam hidupmu dan ikut jangka panjang dan kalian masih minta gratis ikut hidupmu loh itu kesehatan jiwamu aku kadang-kadang juga aduh kasihan dan ada lagi kenapa mahal enggak 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 ada yang mahal bahasanya dirubah jangan bahasa bayar ketika bahasa bayar contohnya goal setting ya kita ambil contoh goal setting goal setting bayar berapa kemarin 350 goal setting 350 habis itu goal yang kamu pasang mobil pajero atau rumah senilai 500 juta coba ada pikiran dari yang kamu bayar dengan dampak yang ingin kamu harapkan apakah sudah balance iya benar untuk apapun kita harus memberikan effort yang seimbang dan kenapa cuma 350 oke karena mas Zendra bilang bun ini hanya merespon keinginan teman-teman kita coba bikin online untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman kalau kalian melo aku 1.4.000 bayar ini karena ngaji roso jadi ilmu taktis itu penting juga kita mengeluarkan apa dan kita dapat apa dan bahasanya harus diganti makanya kemarin aku ngomong mas Zendra jangan bayar ya bahasai atau jangan kontribusi investasi atau apalah investasi masih bisa pertukaran energi karena apa yang kamu keluarkan itu sebenarnya sangat tidak imbang dengan impian yang kamu pasang benar jadi nilai 350 itu akan menjadi sangat kecil jika dibandingkan dengan kesuksesan kesuksesan yang akan kamu raih dalam kehidupanmu iya iya benar dan ini untuk bahaya ketika orang tidak bisa berpikir logis bahwa apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini harus ada nilai tukarnya berarti orang-orang yang apa namanya yang mohon maaf yang bla 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 itu kan mentalnya kembali ke mental lagi mentalnya jadi sebenarnya kaya miskin itu bukan dari orangnya kaya miskin itu bukan dari apa yang dia lakukan tapi dari mentalnya dulu jadi yang harus kita bangun kalau pengen kaya yang harus kita bangun ya mentalnya mental kaya nah mental kaya itu seperti apa nyah-nyah-nyah wah-weh sembarang orang mikir benar orang di orang di perinci diperhitungkan detail dan segala macem oke rex apa namanya pun tolong kasih afirmasi makna cinta yang bunda makna cinta makna cinta agar mental block hilang ya kan si dia bisa mendekat mental si makna cinta agar mental block mental block mental block siapa dulu siapa saja siapa saja aku jelaskan mental block dulu mental block itu tidak bisa hilang dengan sendirinya ini pahit tapi ini kenyataan makanya banyak teman-teman gimana cara menghilangkan mental block kalau kalian pernah belajar hipnoterapi kalian bisa menerapi diri kalian sendiri ada yang namanya self hypnosis self hypnosis tapi ketika kalian belum belajar tentang hipnoterapi ya harus ada orang yang bantu untuk menghilangkan mental block itu makanya banyak sekali WA yang masuk juga bagaimana cara menghilangkan mental block ya harus diterapi caranya gimana kalau kamu gak bisa berarti kamu butuh orang lain untuk bisa menerapi jadi gak bisa hilang otomatis hilang sendiri seperti contoh kita kelilipan itu kan gak mungkin bisa nyip sendiri contoh kecilnya seperti itu berarti harus ada orang yang membantu harus ada orang yang membantu betul jadi kalau itu tadi afirmasi tentang cinta dan segala macam ya aku rhodok bingung dengan kalimat tadi untuk menerjemahkan tapi ya itu tadi kalau mental block itu harus dibongkar dulu mental blocknya karena biasanya ketika mental block itu tidak dibongkar akan terjadi pengulangan pengulangan ya di waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda case-nya juga berbeda tapi hasil akhirnya sama karena itu dampak dari mental block yang belum dibongkar hingga ke akar-akarnya tapi kalau afirmasi cinta supaya orang itu bisa kembali ke kita ya enggak perlu diafirmasi kalau orangnya sudah pergi berarti itu bukan bagian kita 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 jumpa di